Halo adik-adik, sebentar lagi ibadah sekolah minggu mau mulai. Ayo, kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Sudah siap ibadah sekolah minggu secara online kan? Coba, Kak Sofi mau cek dulu nih. Halo Kak Lisa, sudah siap sekolah minggu online belum? Sudah dong Kak. Aku sudah mandi, sudah gasik gigi, sudah berpakaian baju rapi, aku sudah siap-siap sekolah minggu nih. Wah, keren banget. Tuhan Yesus pasti senang sekali melihat Kalista dan juga teman-teman yang lain. Meskipun di rumah aja, ibadah dari rumah tapi tetap mempersiapkan diri untuk ikut ibadah. Oke deh, selanjutnya Kak Sofi mau telfon siapa lagi ya? Hmm, siap-siap ya Kak Sofi telfon. Halo Alicia, lagi apa? Udah siap buat sekolah minggu belum? Halo Kak Sofi, aku baru selesai makan. Aku udah siap sekolah minggu dong Kak. Aku juga udah simpan makanan dan snekku. Aku juga udah simpan mainanku supaya ibadah sekolah minggunya fokus. Wah, luar biasa banget adik-adik. Iya, kita kalau ibadah harus tertip. Tidak boleh sambil ngobrol, apalagi sambil main. Jadi mainannya disimpan dulu ya adik-adik. Kak Sofi seneng banget ngeliat adik-adik sekolah minggu GB Green Wisata semuanya pintar-pintar. Sekarang Kak Sofi mau cek satu orang lagi ah. Kak Sofi mau coba telfon Jose. Halo Jose, apa kabarnya hari ini? Sudah siap sekolah minggu kan? Halo Kak Sofi. Kabarku udah siap luar biasa dong Kak. Saya sudah siap banget untuk selama minggu, Kak. Saya sudah menyiapkan akitab dan buku catatannya. Teman-teman di rumah, ayo ikut selama minggu ya. Dengan sungguh-sungguh dan semangat ya. Yang masih tidur-tiduran. Yuk kita duduk dengan rapi untuk Tuhan ya. Bener banget adik-adik. Sekolah minggunya harus semangat dan jangan sambil tidur-tiduran ya. Pokoknya harus antusias. Yuk kita siapkan hati untuk ikut ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Shalom adik-adik. Selamat hari minggu. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, sebentar lagi kita akan memulai sekolah minggu kita. Yuk sama-sama siapkan hati kita. Lipat dalam kita. Kita sama-sama berdoa. Kalian hasil yang baik. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami pada hari ini. Masih bisa beribadah sekolah minggu Tuhan bersama teman-teman kami. Walaupun masih di rumah aja Tuhan. Tapi kalian percaya ada sukacita-Mu yang mengalir bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami yang memuji dan menjemah namamu. Biar ada sukacita daripadamu yang mengalir dalam hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Rauh kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tidak ada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Tidak selalu mencukupkan. Tidak selalu mencukupkan. Dan segalanya. Tidak akan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berubah. Jadi siap dibangun. Dia tetap saiman. Tidak akan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Dia tetap saiman. Selamat pagi ya. Baik gerakan ayo. Tidak. Tidak ada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Tidak selalu mencukupkan. Tidak akan segalanya. Tidak akan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Dia tetap saiman. Tidak akan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Dia tetap saiman. Tidak akan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Dia tetap saiman. Tidak akan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Dia tetap saiman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Dia tetap saiman. Menjadi siap dibangun. Adik-adik. Setelah lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama lihat lagu baru ya. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Tuhan. Generasiku. Sebelum Yesus datang. Tuhan. Ada panggilanmu. Atas hidupmu. Ini aku Tuhan. Tuhan. Putuslah aku. Sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan. 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 Ini aku Tuhan. 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 Ada panggilan Allah. Tuhan. 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 Dan ada hasiliku Sebelum Yesus datang Ada panggil lalu atas hidupmu Ini aku Tuhan Puntuslah aku Sampai generasi ku Selamatkan Ini aku Tuhan Puntuslah aku Sampai generasi ku Selamatkan Ini aku Puntuslah aku Sampai generasi ku Selamatkan Ini aku Tuhan Puntuslah aku Sampai generasi ku Selamatkan Nari-arik sanga-sangat kita Sampai Tuhan Maka tangan niya Sa kanilin kami Tuhan Ini kami bukanlah alamu ya Bapak Ajar kami ya Bapak Urapi kami ya Tuhan Kami mau menerimu Kami mau menyampamu Imbit kami ya Tuhan Imbit kami ya Tuhan Imbit kami ya Bapak Alamu ya Tuhan Berapis setiap kami ya Tuhan Jadikan kami alamu ya Tuhan Jadikan anak-anakku ini Tuhan Bisa mainmu lagi-lagi Tuhan Berapis setiap kami ya Bapak Berapis setiap kami ya Tuhan Bisa mainmu ya Tuhan Berapis setiap kami ya Bapak Berapis setiap kami ya Bapak Berapis setiap kami ya Tuhan Jadikan kami baik suci-Mu ya Tuhan Jadikan kami berkenan Tuhan Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan Jadikan aku baik suci-Mu Yang kudut dan yang tiada bercaya Jadikan aku bespa doa-Mu Bagi keselamatan bangsa-Mu Yaudah ya sama-sama kita baca lagu ini Jadikan aku baik suci-Mu Yang kudut dan yang tiada bercaya Jadikan aku bespa doa-Mu Bagi keselamatan bangsa-Mu Jadikan aku baik suci-Mu Yang kudut dan yang tiada bercaya Jadikan aku bespa doa-Mu Bagi keselamatan bangsa-Mu Bagi keselamatan bangsa-Mu Ya Tuhan Bagi keselamatan bangsa-Mu Adik-adik sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan Kakak sebelumnya mau ngajak adik-adik berdoa dulu ya Yuk kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat kasih karunia Tuhan pada hari minggu ini Tuhan kami masih tetap bisa beribadah Walaupun hanya secara virtual ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Kami mau pakai telinga kami Untuk mendengar semua firman Tuhan Agar menjadi berkat bagi kami semua Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Shalom adik-adik Apa kabarnya hari ini? Hmm Pasti dasar luar biasa ya Adik-adik Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan Yuk kita mau dengarin firman Tuhan Dengan sikap yang benar ya adik-adik Duduk diam dan jangan lupa Siapkan Alkitab dan buka catatannya Hari ini kita mau belajar Menjadi anak Tuhan yang berani dan siap diutus Seperti Jidion Ayat firman Tuhannya Diambil dari Hakim-Hakim 6 Ayat 1 sampai 40 Adik-adik boleh baca firmannya nanti ya Adik-adik Bangsa Israel Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Mereka melupakan perbuatan gagah perkasa Tuhan Yang telah menyertai mereka Bangsa Israel Menyembah Dewa Baal Sehingga Tuhan Mengizinkan bangsa Israel Dikuasai oleh orang Midian Selama 7 tahun lamanya Lama banget kan tuh adik-adik Terus Orang Israel itu takut banget Sama bangsa Midian Mereka bersembunyi di gua-gua Setiap kali orang Israel Selesai menabur Datanglah orang Midian Dan orang Amalek Dan orang-orang dari sebelah timur Menyerang bangsa Israel Mereka merusak Memusnahkan Hasil tanah bangsa Israel Dan juga mengambil Ternak domba Sapi Dan keledai Sehingga Bangsa Israel Tidak memiliki makanan sama sekali Bangsa Israel Tidak dapat berbuat apa-apa Sehingga Mereka berseru Kepada Tuhan Dan meminta tolong Kepada Tuhan Untuk mereka Bisa melawan orang Midian Lalu Tuhan memilih Jidion Seorang anak muda Yang sederhana Anak Yowas Orang Abizir Dari suku Manashe Melalui seorang Malaikat Yang datang kepada Jidion Di bawah pohon terbatin Di Ofra Ketika Jidion Sedang mengirik Gandum Dalam tempat Pemerasan anggur Agar tersembunyi Dari orang Midian Malaikat itu Berkata Tuhan Menyertai engkau Ya pahlawan Yang gagah berani Jidion awalnya Nggak yakin Sama dirinya sendiri Dan perintah Allah Jidion merasa Ia masih muda Ia merupakan Anak termuda Di keluarga Dan berasal Dari kaum yang Paling kecil Dan lemah Dari suku Manashe Oleh karena itu Ia meminta bukti Tentang kehendak Allah Lewat sebuah Mujizat Yang pertama Adalah Jidion Memasak Seekor kambing muda Dan membuat Roti yang tidak beragi Lalu Jidion Mempersembahkan itu Kepada Tuhan Dan persembahan itu Habis terbakar Saat itu Jidion menyadari Bahwa yang telah datang Kepadanya itu Adalah Malaikat Tuhan Sendiri Lalu Pada malam hari Tuhan berfirman Kepada Jidion Untuk Meruntuhkan Mesbah Baal Ayahnya Dan menebang Tiang berhala Di sebelahnya Kemudian Membangun Mesbah baru Bagi Tuhan Dan mempersembahkan Korban untuk Tuhan Kemudian Jidion membawa Sepuluh orang Dan merubuhkan Mesbah Baal Pada malam hari Dan melakukan Sesuai firman Tuhan Walaupun Jidion Merasa takut Takut banget Kalau nanti Orang-orang Israel Akan membunuhnya Tapi Dia tetap Melakukannya Sesuai dengan Apa yang Tuhan Perintahkan Maka Rauh Tuhan Berkuasa Atas Jidion Adik-adik Tau gak Kenapa Allah Menyuruh Jidion Untuk menghancurkan Mesbah Baal Ayahnya Tuhan Mau Jidion Terlebih dahulu Membereskan Apa yang menjadi Penyebab Bangsa Israel Diserahkan Kepada Bangsa Midian Yaitu Karena mereka Telah Menyembah Barhala Itulah sebabnya Allah menyuruh Jidion Menghancurkan Mesbah itu dulu Dan menebang Tiang penyembahan Berhala Allah ingin Penyembahan Berhala itu Dismusnahkan Dari Kehidupan Bangsa Israel Dan Allah ingin juga Bangsa Israel itu Kembali sama Allah Dan kembali Menyembah Allah Lalu Selanjutnya Jidion Meminta Tanda lagi Sama Tuhan Kalau benar Tuhan Itu mengutus Jidion Dan mau Membebaskan Bangsa Israel Dari bangsa Midian Jidion Akan Membentangkan Guntingan Bulu Domba Di tempat Pengirikan Dan Apabila Hanya di atas Guntingan Bulu Itu ada Embun Tetapi Seluruh Tanah Di sekelilingnya Itu kering Maka Sebagai tanda Bahwa Tuhan Akan memakai Jidion Untuk membebaskan Bangsa Israel Lalu Kesokan paginya Kalian tahu Nggak Adik-adik Apa yang terjadi Jadi Terjadilah sesuai Apa yang Jidion Minta Allah benar-benar Menunjukkan Bahwa Allah Sungguh-sungguh Mengutus Jidion Ternyata Ternyata Tidak sampai Disitu Saja Jidion Masih Membutuhkan Penegasan Dari Allah Jidion Merendahkan Diri Meminta Allah Untuk Tidak Marah Kepadanya Ia Meminta Tanda Sekali Lagi Jidion Jidion Mau Mengutus Jidion Untuk Memimpin Bangsa Israel Membebaskan Diri Dari Bangsa Midian Adik-adik Kita itu Sering Kali Seperti Jidion Merasa Takut Suka Ragu Ketika kita Diberikan Tugas Atau Tanggung Jawab Kita Merasa Kita ini Masih Kecil Kita Nggak Bisa Ngelakuin Apa Aja Apalagi Hal-hal Besar Dan Yang Sulit Nah Adik-adik Hari ini Kita Belajar Untuk Meneladani Sikap Jidion Walaupun Ia Merasa Ragu Dan Takut Tetapi Tetap Taat Sama Firman Tuhan Dan Selalu Bertanya Kepada Tuhan Bahkan Meminta Tanda Sama Tuhan Jika Adik-adik Merasa Takut Atau Ragu-ragu Atau Adik-adik Bingung Ketika Ingin Melakukan Sesuatu Tugas Adik-adik Bisa Mengatakan Kepada Tuhan Lalu Berdoa Dan Membaca Firman Tuhan Adik-adik Tuhan Kita Hanya Sejauh Doa Loh Melalui Doa Kita Bisa Cerita Apa Aja Sama Tuhan Kita Bisa Bercerita Tentang Kejadian Sehari-hari Tentang Kelukasa Kita Semua Yang kita Rasakan Kita Bisa Bercerita Sama Tuhan 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 Juga Punya Cara Untuk Memberikan Tanda Bahkan Mujizat Dengan Selalu Kita Berdoa Sama Tuhan Maka Kita Akan Erat Hubungannya Sama Tuhan Dan Semakin Pekah Mendengar Suaranya Jadi Adik-adik Sekarang Kita Mendapatkan Suatu Tugas Yang Mungkin Adik-adik Pikir Itu sulit atau susah banget Tapi kita harus punya respon seperti Jidion ya Adik-adik bertanya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Jangan malah lari atau malah gak mau dikerjain Oke adik-adik? Oke sekarang kita akan baca ayat hafalannya ya Ayat hafalannya diambil dari kitab Jevanya Pasal 3 ayat 17a Sekali lagi ya Kitab Jevanya pasal 3 ayat 17a Yuk kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Tuhan Allahmu ada diantaramu Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan Nah ini ayat hafalan minggu ini ya Jangan lupa dihafal Yuk kita mau semakin rajin menghafal ayat firman Tuhan Baca alkitab dan berdoa Sehingga kita semakin arut dan peka akan perintah Tuhan Firman Tuhan hari ini sudah selesai ya adik-adik Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik Tuhan Yesus memberkati Gimana adik-adik sekolah minggu hari ini? Seru kan? Jadi untuk minggu depan Jangan lupa ya untuk tetap mengikuti Ibadah sekolah minggu online melalui channel youtube GB Grunisata ya Untuk papa mama bisa follow instagram Sunday School GW Untuk mengetahui informasi mengenai sekolah minggu GB Grunisata Oh iya kakak mau menyambut adik-adik Yang baru pertama kali bergabung dalam Ibadah sekolah minggu online GB Grunisata Kami dan Tuhan Yesus mengasihi Nah sebelum kita berpisah Yuk kita mau terima doa berkat dulu ya Sekarang kita berdoa sama-sama Tutup matanya dan lipat tangannya Tuhan Yesus yang baik Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Bapak ajari kami seperti Judion Untuk taat dan bisa dengar-dengaran Terhadap apa yang engkau berikan Dan engkau tugaskan kepada kami Bapak berkati setiap anak-anak sekolah minggu Yang sedang berada di rumah Berkati kesehatan keluarga mereka Berkati pekerjaan orang tua mereka Berkati sekolah juga Bapak kami tahu di masa pandemi ini Kami hanya bisa berlindung di dalam tanganmu Di dalam kasihmu Tuhan Berkati setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati